Shalom Bapak-Ibu, warga Usindan yang dikasih Tuhan. Hari ini Jumat 27 Agustus 2021, kita kembali bersekutu bersama-sama untuk boleh menikmati akan anugerah dan kasih karunnya Tuhan. Puji Tuhan. Tema hari ini adalah menolak kenyataan. Menolak kenyataan. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Kami datang kepada Engkau Tuhan dengan penuh syukur karena Engkau adalah alat yang merancangkan kebaikan buat kami. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami adalah baik adanya. Bahkan sangat baik. Kami seringkali tidak memahami, tidak mengerti akan makna kebaikan Tuhan. Sampai beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, atau bahkan beberapa tahun setelah itu kami baru melihat bagaimana Engkau telah merancang segala sesuatunya dengan sempurna untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi akan Engkau. Maka Tuhan hari ini biarkan kami boleh kembali untuk diterangi kebenaran firman Tuhan untuk boleh menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi itu Tuhan adalah perkara-perkara yang harus kami terima setiap kenyataan adalah didatangkan oleh Engkau untuk mendatangkan kebaikan. Ajar kami Tuhan tidak menolak kenyataan, namun juga boleh untuk menerima kenyataan sesuai dengan kebenaran firman yang sebentar akan kami renungkan. Kami memohonkan akan anugerahmu ya Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan saya ambil dari Lukas 5 ayat 31. Lukas 5 ayat 31. Satu ayat saja Bapak-Ibu. Ayatnya berkata demikian. Lukas 5 ayat 31. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Saudara-saudara mengapa orang perlu ke tabib? Mengapa orang butuh ke dokter? Kapan kita datang ke dokter? Jawabannya ketika kita tahu bahwa diri kita sakit. Sakitnya kita rasakan cukup berat. Karena kalau sakit ringan kita masih berpikir, ah bisa sembuh sendiri. Betul kan ya? Tapi waktu sakit itu kita merasa cukup berat. Biasanya waktunya kita untuk datang ke dokter. Waktu orang merasa sakit, baru kemudian dia datang ke dokter. Kalau saya balik, mengapa orang tidak butuh dokter? Kapan kita merasa tidak perlu ke dokter? Jawabannya adalah, kalau kita, sebenarnya bukan kalau kita sehat. Kalau kita merasa sehat, padahal saudara-saudara seringkali kita punya sakit, tapi kita tidak menyadari sakitnya kita. Ada beberapa penyakit berat yang tidak terlihat gejala awalnya. Tiba-tiba langsung fatal saja. Misalnya penyumbatan darah itu sering tidak ada gejala yang cukup jelas. Nanti ketika kita treadmill ke lab, kemudian lari di tempat, lalu diukur dengan EKG, segala macam. Baru kemudian kita tahu bahwa darah kita ada penyumbatan atau tidak. Tapi banyak orang ketika mengalami penyumbatan darah, tidak rasa apa-apa. Kerasannya sehat. Sampai tiba-tiba stroke, kena serangan jantung, baru kita kaget. Lalu baru di lab, baru kita menyadari ternyata ada penyumbatan darah. Jadi kenapa orang tidak ke dokter? Karena jawaban pertama, karena merasa sehat. Padahal belum tentu sehat. Bisa saja ada penyakit berat, tapi tidak disadari. Ini namanya adalah pertama karena orang tidak sadar. Kalau sebenarnya ada penyakit, makanya tidak ke dokter. Yang kedua, dia tahu dia sakit. Dia sudah menyadari bahwa dia sakit, tapi dia mengabaikannya. Yang kedua, namanya tidak mengakui kalau dia sakit. Dia sudah tahu yang namanya sakit jantung, tapi tidak mau mengakui. Biasa, nanti juga sembuh sendiri. Namanya dia tidak mengakui kenyataan. Dia tidak menghadapi kenyataan. Bahkan banyak di antara mereka tidak mau ke dokter, tidak mau periksa laboratorium. Anak kuatir nanti kalau ke dokter, malah nanti kemudian makin ketahuan sakitnya. Kalau semakin ketahuan sakitnya, nanti malah disuruh minum obat ini, minum obat itu, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, bahkan suruh ke rumah sakit. Aduh, repot banget. Jadi dia tidak mengakui kalau dia sakit. Makanya dia menghindari datang ke dokter. Jadi yang pertama, tidak sadar, tidak menyadari, atau tidak tahu. Yang kedua, tahu, tapi tidak mengakui. Yang paling parah, yang ketiga, dia tahu, dia mengakui, tapi dia tidak terima kalau dia sakit. Sudah tahu sakit parah, tapi tetap menyangkau tidak mau ke dokter juga. Alasannya macam-macam dari alasan rohani, ya saya percaya Tuhan, Tuhan akan tolong, saya percaya Tuhan akan berikan mujizat. Padahal sebenarnya tidak mau mengakui sakit, takut saja kalau ketahuan sakit. Jadi kemudian mengatakan, percayalah mujizat Tuhan. Atau pakai alasan medis, saya sudah pakai obat alternatif. Sudah saya percaya obat alternatif itu baik kalau diberikan orang yang betul-betul paham dan mengerti. Ada pertanggung jawabannya ketika menggunakan obat-obat alternatif. Obat-obatan dari ramuan tradisional itu banyak yang bagus. Baik yang dari Indonesia, warisan nenek moyang kita, ataupun yang dari Cungkwo, banyak yang bagus. Kan itu orang barat ada yang nyebut kalau obat yang pil itu baru obat beneran. Yang obat yang jamu itu dianggapnya obat alternatif. Siapa yang bilang, itu semua obat ada penelitiannya. Bahkan obat itu juga munculnya, sebenarnya banyak yang ekstraksi-ekstraksi daripada obat tanaman-tanaman herbal ini. Tapi banyak sekali yang pakai atas nama obat alternatif padahal orang yang ngasih. Tidak betul-betul memahami dan mengetahui. Sok tahu, sok pinter, lalu kemudian ramuh ini, ramuh itu, lalu kemudian kita dikasih ke kita, kita bayar pula. Atau yang namanya akupuntur itu bagus. Tapi ada akupuntur yang abal-abal. Tidak belajar sungguh-sungguh, cuma akhirnya asal tahu-tahu saja, lalu kemudian masuk sini, tidak ada pertanggung jawabannya. Jadi alasannya medis. Saya pakai obat alternatif. Kalau obat alternatif diberikan orang yang tepat, tidak masalah. Tapi kalau enggak, dan kita harus tahu ya, kapan waktunya pakai obat-obatan yang untuk memperkuat daya tahan tubuh, dan bagian-bagian tertentu yang memang harus dipakai pelayak penanganan medis yang langsung menangani organnya. Kalau sudah sampai organ kita kena, sudah enggak bisa pakai obat alternatif. Harus melakukan sebuah tindakan karena organ kita mengalami persoalan yang berat. Jadi Anda harus tahu, kalau Anda enggak bisa pakai alasan, sudah, kalau sudah dibawa ke sini, atau sudah ke dokter, padahal dokternya level klinik, padahal harusnya ditangani misalnya levelnya rumah sakit. Jadi Anda harus pakai, untuk menyangkal sakit kita, kita pakai alasan, sudah ke dokter. Yang gini enggak bisa dipakai dokter, tante. Yang kalau gini enggak bisa cuma sekedar dokter klinik, oh harus ke rumah sakit. Enggak usah, enggak apa-apa. Atau bahkan orang yang menyangkal ini, mereka marah-marah kalau disinggung menyakitnya. Enggak usah urusin gitu loh ya. Yang sakit saya kok kamu yang bingung. Ketiga hal ini, tidak mau tahu dengan sakitnya, atau tidak mengakui kalau dia sakit, atau menyangkal, tidak terima kalau dia sakit. Saya sebut dengan menolak kenyataan. Akibatnya ketika dia sakit, dia enggak ketabit. Hanya orang sehat, hanya orang sakit yang perlu dokter. Orang kalau rasa sehat, orang kalau enggak tahu dia sakit, dia rasanya terus sehat, bahkan dia akan mengatakan, udah jelas-jelas sakitnya. Enggak kok saya enggak apa-apa. Saya enggak apa-apa. Itu perasaan sehat yang enggak ke dokter. Bapak-Ibu, menolak kenyataan ini bukan saja berlaku dalam hal sakit penyakit. Namun berlaku dalam banyak hal yang lain dalam kehidupan. Contoh, masalah ekonomi pekerjaan. Sudah tahu pengeluarannya lebih besar daripada pendapatan. Tapi menolak kenyataan. Masih saja gaya hidupnya tinggi. Pengeluarannya tidak dihemat. Katanya Tuhan pasti akan mencukupkan. Tapi kita tahu hitung-hitungan kita, pengeluaran sudah lebih besar daripada pendapatan. Kita menolak kenyataan bahwa pengeluaran yang harusnya kita bisa keluarkan misalnya sebulan hanya 3 juta, kita tetap mintanya keluarnya 5 juta. Kita menolak kenyataan. Di masa-masa pandemi ini mungkin tengah hasil yang kita malah turun. Harusnya 3 juta, sekarang kita harus menerima kenyataan 2 juta. Ya 2 juta. Kita harus sesuaikan pengeluaran kita dengan kenyataan. Kalau kita menolak kenyataan, total 3 juta. Ya akhirnya apa? Besar pasak daripada tiang. Kemah kalau dibangun besar pasak daripada tiangnya, ambruk. Lalu kemudian hidup kita berantaka. Kita utang kanan dan utang kiri. Cucu minta apa dituruti. Berarti utang. Lalu kemudian tidak mikir nanti bayarnya bagaimana. Berarti apa? Menolak kenyataan dalam hal keutangan. Bisa juga menolak kenyataan dalam hal hubungan keluarga. Sudah tahu hubungan dengan anak mantunya tidak baik. Tetap saja perilaku kita tidak berubah. Gampang saja ribut anak mantu. Alasannya bisa kita benar. Bisa kita yang salah, bisa kita yang benar. Tapi kita tidak mengakui kenyataan bahwa hubungan kita sedang tidak baik. Kita terus saja bawa mau sendiri. Orang Jawa bilang itu sengwaras ngalah. Artinya apa? Yang berhikmat, yang menyadari situasinya, dia yang mulai mengambil tindakan untuk mengantisipasi. Kalau orang yang tidak sadar, dia tidak rasa apa-apa. Saya berharap dan Tuhan berharap, kita adalah orang yang sadar kenyataan. Orang lain tidak sadar biar urusan dia dengan Tuhan. Tapi kita yang harus menyadari situasinya. Hubungan kalau tidak baik, berarti harus apa? Lebih jaga suasana. Supaya suasana tetap enak. Artinya apa? Artinya kita meneringat kenyataan dan kita mengantisipasi. Kita kemudian melakukan hal yang tepat. Orang yang sakit, lihat sakit situasinya, baru dia ambil langkah tindakan yang tepat. Kalau tidak rasa sakit, terus saja bawa mau sendiri. Hancur hubungan-hubungan dalam keluarga kita. Dalam hal kesehatan juga bisa. Tadi penyakit ya, sekarang yang sehat. Tidak tahu kolesterol, makannya tetap berlemak, goreng-gorengan. Tidak tahu gula darahnya tinggi, tekanan darahnya naik turun, tidak mau minum obat rutin. Ada obat yang memang kenyataannya harus diminum rutin. Tapi sudah membaik kok. Ada obat yang walaupun membaik tetap harus rutin untuk jaga dan kontrol. Saya tahu ini persis karena ketika mama saya semasa masih hidup. Satu kali ketika dia mengalami sebuah serangan, jantungnya ditanya, obatnya diminum rutin atau enggak? Bapak, bedanya dok, saya tanya. Kalau obatnya diminum rutin, biasa jantungnya kontrolnya terkendali iramanya. Jadi ketika ada goncangan, gampang untuk kembali kepada iraman normal. Tapi kalau sudah terbiasa, jantungnya itu bergeraknya enggak karuan, itu enggak jelas, gula darah kita juga sama, enggak jelas. Yang terjadi adalah ketika ada masalah, masalah kecil jadi besar dan sulit untuk diatasi. Ternyata ada beberapa obat memang harus diminum rutin. Masalah kesehatan. Sudah tahu enggak selincah dulu waktu muda. Masih suka loncat tangga. Ada enggak yang suka loncat tangga? Saya ingat Bapak-Ibu, waktu saya pelayanan di sebuah gereja, sejarah-sejarah kebetulan melayani Komisi Usinda, seperti kita ini. Lalu kemudian seperti biasa, gereja itu lakukan antarjemput. Jadi banyak jemaat dari beberapa tempat, pakai mobil di gereja, dijemput. Kebetulan waktu itu saya masih ada di tempat parkir gereja, dan kemudian mobil penjemput daripada teman-teman Usinda itu datang. Satu Bapak gayanya kayak popoy. Pakai topi pula itu. Pokoknya parlente. Mobil belum berhenti. Dia buka itu pintu. Lalu kemudian dia loncat. Sogagag. Langsung semua orang teriak, eh om, 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 om. Sudah enggak selincah dulu. Ya mari terima kenyataan. Jangan menolak kenyataan. Lompat. Lah puji Tuhan, dia enggak jatuh. Ya Tuhan masih baik. Cuma kan serem kalau tiba-tiba jatuh. Ya kan gaganya enggak seberapa. Ya malah bikin orang takut. Ya kalau kemudian benar-benar ada masalah, obatnya. Aduh bila. Ya itu enggak urusan cuma duit besar, tapi juga bisa efeknya jangka panjang kalau tulang patah dan seterusnya. Ya kan? Jadi harus menyadari kenyataan. Jangan kemudian kita menolak kenyataan. Menolak kenyataan muncul dalam berbagai situasi yang saya enggak bisa sebutkan satu persatu. Udah tahu jalanan rame. Nyebrang seenaknya. Begitu mau ke singgol kendaraan malah marah-marah. Kamu lihat kenyataannya. Kalau kenyataan jalannya rame, harus lebih hati-hati. Jalan sepi saja harus hati-hati. Ya kita itu kalau di menceng itu ya, itu lihatannya sepi, tiba-tiba ada motor lewat. Hami kita kaget. Jalan sepi saja harus hati-hati, apalagi jalan rame. Sudah tahu ada pandemi COVID-19. Jalan kemana-mana enggak pakai masker. Katanya udah, enggak apa, kuat. Eh, menolak kenyataan. Kalau diingatkan malah marah-marah. Ya, kamu itu ya. Kalau sakit juga sayang tanggung sendiri. Sudah tahu COVID-19. Kita tahu kenyataannya. Kita harus apa? Menyesuaikan diri dengan kenyataan. Sudah tahu kena sakit COVID-19. Malah tutup-tutupin dari orang, dan enggak bilangnya enggak apa-apa. Setelah tema ini saya kumulkan. Ya, dari minggu yang lalu. Waktu ditanya, Pak David, Mose, ya, sampaikan sesuatu untuk usidah. Sudah tahu situasi waktu itu, sudah ada sebuah situasi di mana ada banyak orang mulai sudah terpapar COVID-19. COVID-19 yang dulu seolah-olah masih jauh, sekarang dekat. Tetangga kita kena. Keluarga kita kena. Bahkan tidak jarang kita sendiri juga kena. Tadi Pak Lukas Amau memberikan kesaksian. Bagaimana dia kena. Sudah vaksin dua kali. Saya vaksin dua kali. Masih ada tambahan vaksin yang lain pula, supaya saya menjadi lebih baik dalam melayani jemaat. Tapi ternyata juga bisa kena. Prokes saya bagus, Bapak-Ibu. Saya pakai segala macam itu, supaya bisa melayani dengan baik. Tapi bisa kena. Artinya apa? Artinya kenyataan yang tidak ada di sekeliling kita. Kita harus betul-betul buka mata. Hati-hati saja bisa kena. Apa arti kalau sembarangnya? Jadi mari kita membuka kenyataan kita. Saya tahu di antara Bapak-Ibu juga mengalami kehilangan. Kehilangan itu berat. Saya mengalami. Kehilangan Ibu saya itu berat. Tapi kita tidak bisa menolak kenyataan. Ketika kenyataan datang, kita hanya bisa menerima dan menghadapinya dengan baik. Beberapa orang yang kita kasih sakit mungkin. Kita harus terima kenyataan. Kalau sakit, harus diobati dengan baik. Jangan kemudian tidak apa. Tidak bisa. Kita hari ini mau belajar. Bukan menolak kenyataan. Namun menghadapi kenyataan. Kalau sakit, cari tabib. Yang bicara bukan David. Yang bicara Tuhan Yesus. Kalau sakit, cari dokter. Banyak, bukan orang sehat yang mencari dokter. Tapi orang yang sakit Anda harus menghadapi kenyataan seburuk apapun juga. Mengapa banyak orang suka menolak kenyataan? Sedara, kalau Anda sakit, lalu kemudian Anda tidak ke dokter, kenapa? Yang pertama, biasanya untuk menghindari sedara-sedara kekecewaan atau ketakutan menghadapi konsekuensi daripada kenyataan itu. Wah, nanti kalau sakit bayarnya mahal. Akhirnya ngomong psikolog klinis dari Los Angeles, yang namanya Crystal Sese. Seorang dokter psikologi. Banyak di antara kita menolak kenyataan. Kenapa kita takut menghadapi resiko daripada sebuah kenyataan. Akhirnya kita menyangkal diri. Menipu diri sendiri juga. Kita tidak mau mengakui kalau kita sedang butuh, datang ke dokter. Kita tidak mau mengakui kalau gaya hidup kita harus diturunkan oleh karena uang sakun yang kita terima, misalnya dari anak-anak, kita tidak sebanyak yang dulu. Kita tidak mau mengakui bahwa kita harus lebih sabar. Tidak boleh kemudian umbar amarah kepada keluarga kita. Atau anak-anak itu kita. Kita takut menghadapi kenyataan daripada yang muncul atau konsekuensi yang muncul ketika kemudian kita harus mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Yang kedua, mengapa menolak kenyataan? Karena kita punya harapan. Dan kita tidak mau harapan kita itu hancur. Kita masih banyak hal yang mau dikerjakan sehingga kita menolak kenyataan kalau kita sakit. Kita masih mau makan enak, makanya kita tidak mau disuruh pantang makan. Kita punya keinginan. Dan kita tahu kalau keinginan kita itu akan membuat kenyataan yang ada, akan membuat kenyataan kita terhancur. Jadi lebih baik kita menutupi kenyataan, lebih baik kita menipu diri, lebih baik kita menolak kenyataan supaya kita masih punya harapan. Tapi orang-orang yang takut menghadapi kenyataan, yang menolak kenyataan, entahkah menghindari kekecewaan dan takut, entahkah tidak mau harapan-harapannya kemudian hancur, akibatnya adalah satu, hidupnya tidak ada perubahan. Kalau Anda lapar, dan Anda tidak menghadapi kenyataan, kalau Anda lapar, masih baik kok, masih sehat-sehat saja, masih bisa kerja. Sampai berapa lama? Itu tidak ada perubahan. Bahkan nanti cari pembenaran dan alasan. Bila ada masalah, nyalain kanan, nyalain kiri, kanan tidak terkacah bahwa kesalahannya pada diri sendiri. Kotoran kalau di tempat orang lain itu kelihatan. Tidak ada kotoran juga kita bisa cari-cari. Tapi kotoran di wajah sendiri siapa yang bisa lihat? Tidak bisa. Kecuali kita yang mau untuk bercermin. Kita lihat kenyataannya, oh ternyata kotoran pada saya. Itu tidak bisa berubah. Kalau kita selalu menyangkal dan menolak, dan tidak mau mengakui akan situasi yang kita hadapi itu. Kedua, itu akhirnya jadi makin buruk. Kalau Anda sakit, kalau tidak diobati, tidak apa-apa. Apa yang terjadi? Bukan sakit, mah. Namanya sakit GERD. GERD itu asam lambungnya diproduksi sangat berlebihan. Kalau GERD tidak diobati, apa yang terjadi? Paru dan jantung terkena dampak dari asam lambung. Kalau sudah kena parunya dan jantungnya diobati, obatnya beda. Obat keras, bukan obat perumah biasa. Kalau dibawa ke dokter, bayarannya juga beda. Makin mahal dan efek sampingnya juga beda. Kalau sakit, mah dikasih obat beres. Tapi kalau sudah sampai namanya asam lambungnya buahnya, sudah keren nyerang jantung, nyerang paru-paru, dikasih obat keras, akhirnya apa? Gindal, tekanan darah, mulai harus diurusin juga. Jadi kalau Anda tidak selesaikan kenyataan buruknya sedang Anda hadapi di level yang paling rendah, percayalah akan muncul level yang lebih berat dan lebih berat lagi. Makanya saya, kami, sekeluarga itu sudah terbiasa. Kalau sakit sedikit, cepat-cepat ke dokter. Saya dorong kalau Anda belum punya BPJS, cepat-cepat diurus BPJS. BPJS membuat kita lebih berani ke dokter, lebih berani untuk minum obat. Karena kalau tidak punya BPJS, berarti apa? Memang kita takut dengan konsekuensi. Datang ke dokter, berarti sudah keluar duit buat dokternya, sudah keluar duit lagi buat obatnya. Jadi cepat-cepat diberesin. Hubungan dengan anak mantu kalau buruk. Kalau buruknya masih kecil, gampang diberesin. Tapi kalau Anda biarkan, akhirnya apa? Kasih menjadi tawar. Kalau kasih menjadi tawar, masih dilanjut-lanjutkan, masih bawa mau sendiri, masih gampang ribut. Akhirnya muncul kesal dan benci. Di titik ini mau diobati sudah susah. Sudah banyak komplikasinya. Kesal yang kemarin-kemarin sudah membuat banyak luka di kedua pihak. Makanya selesaikan, mumpung kenyataannya masih belum terlalu buruk. Kalau ngasih tidak berubah juga. Anda biarkan hidup sudah makin buruk, Anda tetap cuekin. Yang terakhir Anda akan mengalami penyesalan yang mendalam. Makanya banyak orang berkata, coba kalau dulu diobati. Coba kalau dulu saya mau mengalah. Coba kalau dulu saya mau atur keuangan dengan baik. Penyesalan datang terlambat. Kematian sudah mendekat. Jadi Bapak Ibu, saya ingin mendorong hari ini untuk boleh melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus sendiri. Sebuah peribahasa sebenarnya. Tapi peribahasanya mengandung banyak pengertian yang mendalam. Kalau engkau melihat ada sebuah sesuatu yang salah digambarkan orang sakit. Sebenarnya itu kan gambaran Tuhan Yesus tentang dosa. Itu diucapkan Tuhan Yesus ketika kemudian ia makan bersama-sama dengan Matius dan teman-teman pendosa. Lalu ahli Taurat datang. Orang Farisi datang. Lalu mencemoh, oh ini gimana sih kok Yesus malah makan sama orang berdosa. Lalu Yesus berkata apa? Bukan orang sehat yang cari dokter, tapi orang sakit. Artinya Yesus menyebutkan dirinya sebagai seorang tabib, yang menyatakan makan diri sebagai seorang tabib. Dan ia datang kepada orang yang sakit, yang berdosa, yang mengalami kehidupannya hancur, yang tidak punya harapan akamah. Yesus datang kepada mereka karena mereka orang yang menyadari bahwa mereka butuh pertolongan. Tapi orang Farisi, ahli Taurat yang merasa dirinya oke, yang merasa dirinya hebat, tidak butuh pertolongan, tidak cari Yesus. Jadi Yesus sindir mereka dengan sebuah peribasa. Dia ucapkan sebuah peribasa. Peribasanya sederhana saja. Kalau kamu rasa baik-baik, rasa sehat, makanya kamu tidak cari pertolongan. Jangan menolak kenyataan. Jadi kalau begitu, apa yang harus dilakukan supaya kita menghadapi kenyataan dengan baik? Satu, jika kenyataan terlalu berat untuk Anda terima saat itu, ambil break time. Ambil waktu tenang sebentar. Supaya kita bisa memproses hati kita semulai siap pikiran kita, mulai bisa tenang. Ambil waktu untuk tenang. Tarik diri sederhana untuk melupakan masalah. Melupakan masalah itu ada baiknya. Tidak harus kita kemudian, masalah langsung dibikirin, stres kita. Tidak kuat kita. Jadi kalau ada masalah, kadang-kadang memang perlu untuk melupakan masalah sejenak. Bukan lupakan selama-lamanya dan seterusnya. Gimana caranya kita ambil break time? Yang pertama datang pada Yesus. Tuhan, saya percaya segala sesuatu mendatangkan kebaikan buat saya. Haleluya. Namun persoalannya sekarang ada situasinya yang saya sulit untuk menerima. Tuhan, beri saya hikmat dan tenang untuk boleh menghadapi. Beri saya kekuatan untuk menghadapi. Ambil waktu tenang bersama Tuhan. Tidur sejenak juga baik. Sejenak ya, bukan tidur lagi dan tidur lagi dan tidur lagi. Lakukan hobi kecil juga bagus untuk membuat mood kita itu menjadi lebih nyaman. Kalau saya lagi banyak masalah, biasanya saya beres-beres. Beres-beres rumah, beres-beres meja, dirapi-rapi. Mood saya jadi naik. Beberapa orang mungkin dengan musik, yang lainnya mungkin masak yang dia suka. Beberapa makan jajan yang enak-enak boleh, tapi jangan banyak jajan. Sejenak. Jangan malah tenggelam dengan cemilan. Tenggelam dengan beres-beresnya. Tenggelam dengan masak-masaknya. Tenggelam dengan tidurnya. Kita apa? Sejenak ambil waktu untuk tenang. Supaya kita bisa punya kekuatan untuk menghadapi sakitnya kita. Kedua. Jadi yang pertama, ambil break time. Ambil waktu untuk tenang. Kedua. Setelah Anda cukup tenang, hadapi kenyataan dengan berani bersama Tuhan. Hadapi kenyataan dengan berani bersama Tuhan. Rangkul itu kenyataan. Rangkul itu kelemahan kita. Rangkul itu sakit kita. Rangkul itu ekonomi kita yang mungkin lagi drop. Rangkul artinya apa? Kita terima. Tuhan, kalau kau izinkan sesuatu terjadi, saya percaya Tuhan. Kau akan menolong saya untuk menghadapinya. Amin. Rangkul kenyataan. Akui bahwa kita rapuh. Saat ini. Kalau rapuh saat ini, berarti yang harus kita lakukan apa? Kita bisa meningkatkan kekuatan kita. Kalau kurang hebat, belajar. Tanya sama orang. Kalau di musim pandemi, masalahnya lebih baik, minum obat. Minum vitamin. Artinya meningkatkan daya tahan. Meningkatkan kemampuan tempur kita menghadapi masalah. Kalau kita kurang sabar, datang pada Tuhan. Tuhan beri saya sabar. Tulis di kamar kita. Buah roh kudus adalah panjang, sabar, tulis. Supaya kita meningkatkan kemampuan kita di dalam menghadapi kenyataan yang digital. Dan Anda boleh minta bantuan teman atau profesional untuk menghadapi kenyataan yang berat itu. Datang ke dokter itu langkah yang benar. Saat saya sakit, saya ke dokter. Pak Lukas Amau, puji Tuhan. Dia sakit juga langsung ke dokter. Kebetulan dokternya anak sendiri. Anak sendiri memang bukan dokter spesialis untuk paru dan penanganan COVID-19, tapi bisa memberikan arahan-arahan yang tepat. Sehingga akhirnya bisa mendapatkan penanganan yang tepat dan sembuh dengan cepat, puji Tuhan. Sebenarnya waktu mami saya sakit, saya langsung bawa ke dokter. Begitu di dokter, kemudian diinformasikan harus ke ICU. Dari dokter itu saya langsung bawa ke ICU. Dia ke ICU bukan karena saturasi oksigennya rendah. Dia ke ICU karena dia mual dan muntah. Dan mual-muntahnya itu sangat berat. Jadi dokter sudah langsung kasih ujukan, bawa ke ICU. Saya bawa ke ICU, ICU-nya penuh. Saya istirahat sebentar, masuk rumah, karena mama saya juga butuh istirahat. Lalu kemudian siang saya cari ICU lagi. Saya ke IGD, ya kalau rumah sakit di terdekat di kita, nggak bisa, saya sampai ke Premier Bintaro. Saya tanya teman saya. Teman saya kebetulan ada seorang dokter. Ada tempat apa nggak? Wah, IGD semua penuh. Tapi kalau mau cuma infus, kan ini butuhnya infus karena mual dan muntah. Oke, saya teleponkan sama rumah sakit Premier Bintaro. Itu rumah sakit para sultan, ya. Sudah tahu lah ya. Saya bilang, oke, nggak apa-apa. Saya bawa ke sana di infus, satu labu beres, satu kantong masuk. Saya bilang, tambah lagi satu, sebelum pulang. Ya, tapi tubuhnya lama. Nggak apa-apa, masuk dulu, supaya bisa cairan tubuhnya muncul. Tiap, lakukan tindakan yang tepat. Cari bantuan teman, bahkan cari bantuan profesional. Kalau sakit, cari bantuannya bantuan dokter, bantuan medis. Saya hubungin teman-teman saya. Ya, puji Tuhan, ya. Jemaat kita baik, ya. Dari Pak Bambang, saya dikasih nebulizer untuk melegakan nafas. Ya, dari Satgas Gereja kita dikasih tabung oksigen. Kebetulan waktu itu, apa namanya, nih, tabung oksigennya sudah beres. Itu ke tabung oksigen bergilir, ya. Pindah-pindah tempat berkali-kali, gitu ya. Pokoknya kalau lagi, apa namanya, COVID, taruh di sebelahnya. Ya, sembuh, kasih ke orang lain. Sembuh, kasih ke orang lain. Saya taruh tabung oksigen di dekat mama saya. Mama saya waktu itu napas masih bagus. Tapi saya ambil langkah yang tepat. Saya cek web. Ya, semaksimal mungkin. Ya, infus semaksimal mungkin. Supaya bisa menghadapi kenyataan dengan lebih baik. Jangan cuma hibur diri, nggak apa-apa. Kita harus bertindak. Jangan cuma berdoa saja. Ingat ya, ora et labura. Berdoa sambil berusaha. Kalau Anda berdoa karena kehilangan, jangan menolak kenyataan. Datang kepada seseorang untuk mendapatkan kekuatan. Saudara, saya juga seteras itu. Bukan seteras apa namanya ya. Apa namanya ya. Apa namanya ya. Apa itu namanya ya. Terpukul lah. Saya mau cerita sama siapa gitu ya. Jadi akhirnya saya WhatsApp adik saya. Maksudnya pendek saja. Saya buat sama adik saya yang di Kelapa Gating. Ya, cerita ini itu. Ya, nggak sampai 5-6 baris. Tapi selesai 5-6 baris, saya sharingkan, lega saya. Ya, adik saya juga memahami. Dia malu suka cerita. Ya, cuma 5-6 baris. Tapi akhirnya kita sama-sama menjadi kuat dan dihiburkan. Saudara, kadang-kadang cerita sependek itu bisa memberikan kekuatannya demikian besar. Bapak-Ibu harus tahu ya. Saya ini sebenarnya sedang mengambil S2 ya. Enmin ya. Tidaklah di SETT Amanat Agung. Saudara, ketika mama saya meninggal dan saya terkena COVID-19, itu waktu saya harus kejar tugas-tugas kuliah saya. Ada 3 tugas akhir plus 1 tesis atau proyek akhir yang harus saya selesaikan dan saya kebut dalam 1 bulan itu. Dan saya merasa rapuh ketika kehilangan mama saya. Dan juga karena saya tahu bahwa saya sedang berjuang dengan sakit-sakit penyakit saya. Jadi saya cuma sama adik saya. Cuma 4-5 baris. Tapi 4-5 baris memberikan kelegaan dan kekuatan untuk menghadapi tantangan yang besar. Saya punya tantangan karena kehilangan, saya punya tantangan di atas kesehatan saya. Dan saya punya tantangan selesaikan 4 tugas besar dalam waktu sekitar 4-5 minggu. Dan ketika saya ketemu komunitas, saya juga cerita sama beberapa rekan pemimpin sebetulnya. Tapi yang betul-betul saya bicaranya lebih leluasa sama adik saya. Sama-sama kita kehilangan. Cuma 4-5 baris. Tapi membuat saya jadi kuat untuk menerima kenyataan kehilangan mama saya, menerima kenyataan saya sedang sakit, dan juga menerima kenyataan saya harus hadapi tugas-tugas saya. Dan puji Tuhan, Bapak-Ibu, jangan heran. Ini pengumuman pertama di Komisi Usia Indah, di kategori Usia Indah. Bahwa saya sudah menyelesaikan tes saya, dan dalam beberapa minggu mendatang, doakan semuanya lancar, saya bisa mendapatkan wisuda, yang masuk ke gelar M. Min, Master of Ministry saya. Puji Tuhan. Sedara-sara, yang terakhir, sedara-sara, kita bukan hanya bisa ambil waktu tenang sebentar, lalu kemudian kita menghadapi kenyataan dengan berani bersama dengan Tuhan, kita cari pertolongan yang tepat dan yang terakhir sejarah-sejarah yang lebih penting justru adalah kita menyadari bahwa kita nggak bisa kontrol segala sesuatu di dunia ini seorang dosen Harvard, Alan Langer, berkata we overestimate our degree of control to most situation kita kadang-kadang terlalu rasa pedi untuk bisa mengontrol segala sesuatu anak dikontrol, madu dikontrol, cucuk dikontrol, makanan dikontrol kita pengen ngatur semuanya apa yang bisa mengontrol itu cuma ilusi kontrol is just an illusion jadi khususnya kita makin banyak harus melepaskan kontrol dalam hidup kita saya ingin Anda untuk belajarnya berkara terakhir itu datang kepada Tuhan bukan orang sehat yang datang kepada Tuhan kalau kau masih rasa sehat, masih rasa kuat, masih rasa bisa lakukan segala sesuatu ketika Anda lemah, Anda nggak berdaya, Anda merasa sakit Anda baru cari Tadib, Anda baru cari Tuhan yang saya maksud ini bukan cari pertolongan Tuhan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kita di dunia ingat ya, di dunia ini bagaimanapun kita nggak bisa atur segala sesuatu di dunia ini kekuatan untuk mengontrol juga makin lemah jadi yang saya maksud datang kepada Tuhan bukan minta Tuhan tolong saya untuk atur yang ada di dunia atur supaya hidup saya jadi baik bukan yang saya minta justru adalah yang dimaksud Tuhan adalah cari Tadib datang kepada Tuhan untuk makin mengenal Tuhan bukan cuma ingin mendapatkan pertolongan Tuhan bukan cuma ingin tahu apa kehendak Tuhan tapi lebih penting dari semuanya adalah saya datang kepada Tuhan karena saya ingin mengenal Tuhan sendiri kita harus berani melepaskan banyak hal di dunia menyerahkan segala sesuatnya kepada Tuhan tak akan menyerahkan bahkan hidup kita kepada Tuhan segala sesuatu yang ada di dunia ini sementara maka datanglah kepada Samtabib itu sendiri cari Tuhan kenal Tuhan ikutlah duduk bersama-sama di dalam meja perjawaban Tuhan artinya hubungannya akrat dan intim dengan Tuhan belajar melepaskan hal dunia dan mendekat untuk perkara-perkara surga ini lebih banyak berdoa dan memuji Tuhan daripada bicara keluarkan keluhan-keluhan atas kehidupan yang sudah gak bisa kita kontrol itu saya yakin dan percaya orang yang banyak mengalami surga di hatinya ialahnya akan menghadirkan surga turun ke bumi orang yang banyak mengenalkan Tuhan orang itu hanya akan dipakai Tuhan untuk memperkenalkan Tuhan kepada sekelilingnya bukan cuma sekedar mengelihat kuasa Tuhan bukan cuma sekedar mengetahui tapi orang yang dekat dengan Tuhan Tuhan akan memakai dia untuk menyatakan Kristus di tengah-tengah dunia maka mulai muncul respon yang baru atas situasi yang terjadi kita gak bisa kontrol kita mau makan apa kadang-kadang anak-anak kita kasih makanan yang kita gak suka atau dokter melarang kita untuk makan yang kita suka kasihnya makanan yang kita gak suka kita kayak gak bisa mengontrol apa yang datang kepada di depan meja makan kita tapi kita bisa mengontrol atau memiliki respon yang baru terhadap makanan yang ada kita bisa bersyukur karena masih ada makanan di depan meja kita masih ada orang yang mau ngurus makanan yang spesial makanan orang sakit kadang-kadang kan spesial kalau Anda gak punya banyak gigi maka makannya jadi lembut-lembut Anda memang kesel gak bisa makan ayam goreng lagi gak bisa makan daging buah tapi kan masih ada orang yang buat ini dan siapkan buat kita kita bisa bersyukur maka orang dekat dengan Tuhan halo akan keluar respon yang baru seperti Kristus orang yang dekat Tuhan keluar hikmat yang baru di tengah-tengah kehidupan orang yang dekat Tuhan hatinya punya damai yang berbeda walaupun situasinya sama damai yang berbeda dan saya yakin itu kalau orang yang dekat Tuhan akhirnya akan punya hubungan-hubungan yang baru kan dia merespon dengan baru ya biasanya kalau ada masalah kita kesel sekarang gak kesel biasanya cucu kita bikin masalah kita teriak-teriak marah-marah sekarang kita gak teriak-teriak pasti hubungan jadi berbeda kok kongkung dan popo jadi baik ya keluar hubungan-hubungan yang baru amin maka keluar kasih yang baru saling mengasihi kehangatan tercipta kuncinya apa? kita menyadari Tuhan saya butuh engkau bukan butuh pertolongan saya butuh engkau Yesus bukan sekedar apa gendam tapi saya ingin dekat engkau maka semakin dekat dengan Tuhan sang tabib yang ajab itu sebelumnya mengobati orang yang ada di sekeliling kita ia mengobati kita orang yang sakit itu minta dirinya diobati bukan yang lain yang diobati kita datang kepada Yesus yang mengatakan Tuhan obati saya semakin kenal Tuhan semakin dekat Tuhan hati kita baru pikiran kita baru cara hidup kita baru respon kita baru apa yang keluar di mulut kita berbeda apa yang keluar dengan tindakan baru semuanya dengan cara itulah kemudian setelah kita disembuhkan Tuhan maka kita dipakai orang-orang di sekeliling kita jadilah generator suasana surga seperti tabuk oksigen yang sembuhin oksigen membuat kesegaran Anda jadi tabuk oksigen caranya gimana? harus penuh dengan Tuhan penuh dengan Kristus semakin mengalami keumuman Kristus semakin kita bisa sebarkan semburkan kehadiran Kristus di keliling kita mari kita datang kepada Tuhan dalam doa Tuhan kami sakit Tuhan kami gak kuat kami sakit bahkan kami tidak menyadari penyakit kami kami menolak kenyataan di dunia karena sebenarnya kami menolak akan kerapuhan diri kami kami menolak bahwa kami kehancur akan harapan kami kami menolak bahwa kami ini tak berdaya atas kontrol mengatur akan apa yang kami hadapi sebenarnya yang harus diobati diri kami sendiri ya Tuhan pakai izinkan hari ini kami datang sebagai orang yang sakit yang butuh berjumpa dengan dokter yang ajaib itu Bapak Ibu datang kepada Tuhan hari ini taruh tangan di dada kalau Anda merasa perlu saya ingin berdoa buat kita Oh Yesus yang tabib yang ajaib sembuhkan kami sembuhkan kami dari segala sakit luka-luka kehidupan ini sehingga kami boleh dipenuhi dengan hadirat Allah hati kami, pikiran kami, kehidupan kami bahkan kami akhirnya bisa dipakai Tuhan untuk boleh memeluk kenyataan dan apanya kami perlu terjadi kesembuhan di sana kami bisa menerima kenyataan dan kami hidup dalam sebuah kenyataan dan turun akan kesembuhan yang teripadalah semuanya berubah dengan baik dimulai dari kami yang berubah lebih dahulu berkati kami ya Bapak Surga karena kami percaya segala perkara kenyataan yang kau izinkan terjadi dalam hidup kami adalah mendatangkan kebaikan asalkan kami mengasih engkau Tuhan bagi kami yang mengasih engkau Tuhan maka sembuhkan hati kami untuk mengasih engkau bukan mengasih pertolonganmu bukan mengasih pabantuanmu bukan mengasih akan kuasamu tapi mengasih engkau Tuhan ajar kami mengasih engkau dan kami akan melihat dengan segala sesuatu itu baik untuk kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun damai sejahtera yang teripadalah setiap engkau hari ini dan seterusnya Haleluya Haleluya Amin